Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 183. Di sini kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu membaca dan menulis. Nah, untuk tahap pertama ini kita akan membaca teks dan menjawab pertanyaan 68-15. Nah, di sini kita akan menerjemahkannya ini dulu ya. Nah, di sini sudah saya buat terjemahannya, mari kita dengarkan bersama-sama. Mengapa literasi keuangan penting? Literasi keuangan sangat penting untuk membantu konsumen mengelola beberapa faktor. Di antaranya, pilihan keputusan keuangan, kompleksitas pilihan tabungan dan investasi, perubahan lingkungan keuangan, kesenjangan yang terus-menerus antara si kaya dan si miskin, serta tabungan yang cukup untuk memberikan pendapatan yang memadai di masa pensiun, Sambil menghindari tingginya tingkat utang. Yang dapat mengakibatkan kebangkrutan, gagal bayar, dan penyitaan. Ada beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting. Pertama, dalam laporan kesejahteraan ekonomi rumah tangga Amerika Serikat pada tahun 2019, Dewan Gubernur dari Sistem Cadangan Pemerintah Federal Amerika Serikat menemukan bahwa Banyak orang Amerika tidak siap untuk pensiun. Seperempatnya mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki tabungan pensiun, dan kurang dari 4 dari 10 orang yang belum pensiun. Merasa bahwa tabungan pensiun mereka berada pada jalur yang tepat. Di antara mereka yang memiliki tabungan pensiun mandiri, hampir 60 persen mengaku merasa rendah diri dalam mengambil keputusan pensiun. Kedua, rendahnya literasi keuangan. Telah membuat generasi milenial, bagian terbesar dari Angkatan Kerja Amerika, tidak siap menghadapi krisis keuangan yang parah, menurut penelitian yang dilakukan oleh TIA Institute. Bahkan di antara mereka yang melaporkan memiliki pengetahuan tinggi tentang keuangan pribadi, hanya 19 persen yang menjawab pertanyaan tentang konsep dasar keuangan dengan benar. 43 persen melaporkan menggunakan jasa keuangan alternatif yang mahal, seperti pinjaman gaji dan pegadaian. Lebih dari setengahnya tidak memiliki dana darurat untuk menutupi pengeluaran untuk 3 bulan, dan 37 persen di antaranya rentan secara finansial, didefinisikan sebagai tidak mampu atau tidak mungkin mampu menghasilkan $2.000 dalam sebulan, jika terjadi keadaan darurat. Generasi milenial juga memiliki pinjaman mahasiswa dan utang hipotek dalam jumlah besar, bahkan, 44 persen dari mereka mengatakan mereka mempunyai terlalu banyak utang. Meskipun hal ini mungkin tampak seperti masalah pribadi, hal ini mempunyai dampak yang lebih luas terhadap keseluruhan populasi dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Yang perlu dilakukan hanyalah melihat krisis keuangan tahun 2008. Untuk melihat dampak keuangan terhadap perekonomian secara keseluruhan yang timbul dari kurangnya pemahaman tentang produk hipotek, menciptakan kerentanan terhadap pinjaman predator. Kesimpulan mengapa literasi keuangan penting adalah Karena literasi keuangan merupakan isu yang memiliki implikasi luas terhadap kesehatan ekonomi dan perbaikannya dapat membantu menuju perekonomian global yang kompetitif dan kuat. Nah, itulah terjemahannya. Barangkali sampai di sini dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa!